Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit dimanapun ada berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Arisa Di channel youtube kesayangan anda Sahabat-sahabat TV yang akan berbagi tips Dan informasi seputar hewan ternak Spesial buat anda Laskar Ngarit Saya akan tetap menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar Yang terkait dengan perawatan sapi dan permasalahan Yang dihadapi oleh rekan-rekan semua Sebelum itu please jangan lupa subscribe Comment, like dan silakan share video ini Supaya saya bisa berbagi manfaat untuk Laskar Ngarit di seluruh Indonesia Jadi Laskar Ngarit dimanapun ada berada Video kali ini saya akan tetap menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar Di beberapa video saya Yang saya harapkan bisa memberikan edukasi dan informasi tambahan Kepada Laskar Ngarit semua Stay tune in this channel karena kita akan menjawab permasalahan yang anda hadapi di lapangan Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sejap jumpa di video selanjutnya Laskar Ngarit Miki selamat menikmati oke pertanyaan yang pertama dari Avisa Juhadi dok mau tanya kalau sudah 20 hari di IB mau masih keluar lendir kental sedikit seperti susu apakah IB nya berhasil cara deteksinya sangat sederhana yang pertama ditunggu 21 hari jika tidak ada birahi tunggu lagi 21 hari lagi jika tidak ada birahi kemungkinan besar dia sapi itu bunting karena prinsipnya sederhana sapi bunting dan sapi tidak bunting itu hormonalnya berbeda sapi bunting tidak akan birahi sederhana sapi yang bunting yang sudah terjadi konsepsi tidak akan birahi setiap 21 hari sekali dan sapi yang birahi itu tidak bunting oke gitu tapi kalau jenengan bingung lebih baik pada usia 90 hari kebuntingan atau 90 hari pasca inseminasi periksakan saja ke dokter untuk dilakukan PKB atau pemeriksaan kebuntingan jadi nanti disitu akan jelas bunting berapa bulan atau ada gangguan reproduksi disitulah nanti akan ada diatmosanya oke Afriza Jumhadi semoga bermanfaat pertanyaan selanjutnya dok cara buat fermentasi jerami bagaimana terima kasih sebelumnya jadi kita menunggu musim panen dulu wapos nanti jika sudah ada jerami banyak akan kita sampaikan cara membuat jerami karena membuat jeraminya disini kebetulan di teman saya itu buahnya banget langsung sakudang nunggu musim panen ya mohon sabar bantani irawan oke Andika Prasetya bertanya Pak kalau yang masih dere bisa diberi obat uterus tersebut mohon punya oraiso gak usah bos obat uterus itu diberikan untuk treatment pospartus atau jika ada kendala infeksi di saluran rahim jadi kalau masih darah logikanya sapi dere darah sapi doro itu yang belum dikawin maka akan minim sekali kemungkinan terjadinya infeksi oke pertanyaan selanjutnya Riki Adi Pak bagaimana cara mempercepat dirahi pada sapi betina dere atau betina muda gampang bos yang pertama pastikan sapi anda bebas cacing begitu beli kasih obat cacing diulang setiap 3 bulan sekali oke yang kedua pastikan sapi anda nutrisinya cukup dengan nutrisi yang cukup maka hormonal sapi akan normal dan jika tidak apes dalam artian tidak mendapatkan sapi yang bermasalah secara organ maka jika nutrisinya terpenuhi sapi anda akan normal birahi oke jadi pastikan bebas cacing dan nutrisinya cukup kuiwai wes paham Ricky Adi siap pertanyaan selanjutnya safapun mas sapiku keluar lendir plus darah setelah aku suntik 3 bulan itu tandanya jadi apa enggak belum tahu bosku ya jadi seperti pertanyaan pertama tadi di titik ini tiap 21 hari kalau dia beler berarti tidak bunting kalau dia tidak beler berarti bunting kok tiba-tiba keluar darah panggil dokter panggil mantri silahkan lakukan pemeriksaan kebuntingan simple apalagi 3 bulan sudah terasa sudah sebesar botol aqua oke safapun semoga bermanfaat siap mirtah hulurizki dok mau tanya sapi babon saya anaknya sudah berumur 4 bulan tapi babonnya kok belum dirahi lagi solusinya dok terima kasih pertanyaan paling banyak memang pertanyaan ini yang pertama adalah berikan kebacaceng bos yang kedua panggil dokter pemeriksaan pemeriksaan gangguan reproduksi rahimnya bermasalah atau tidak yang ketiga perbaiki nutrisi dan jika terjadi gangguan reproduksi minta dokter untuk mengobati jika infeksi diobati jika terjadi hipofungsi ovarium korpus lutium minta dihormon oke semoga marem ya Rini Sartika bertanya sapi yang birahinya cuma vulva bengkak merah anget dan ombrak amrek makan rumput tapi tidak bengkak bengok tidak melakukan lendir jika di IP bisa bunting atau tidak mohon jawabannya nah ini ada istilahnya sapi silent hit atau birahi diam birahinya tidak menunjukkan berjala ini kadar hormonalnya biasanya kurang tinggi ya kadar hormonalnya kurang tinggi sehingga ekspresi dari birahi lagi itu tidak muncul sempurna kadang beler tapi tidak bengkak bengok kadang bengkak bengkak tapi tidak beler dan sebagainya solusinya adalah minta tolong pak dokter atau pak matri untuk melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi dipastikan dulu ini fasenya fase apa ya karena kalau tiba-tiba di IB ya kalau dia dirahi tapi kalau ternyata dia ada gangguan reproduksi maka kita hanya buang duit saja jadi solusinya pak bos solusikan solusinya solusinya adalah panggil mantri panggil dokter lakukan pemeriksaan gangguan reproduksi organ uterusnya ovariumnya seperti apa dan minta diobati oke sudah mbak Rini Sartika jai setiawan dok saya punya sapi darah umur sudah 18 bulan tapi kok belum minta kawin atau berahi gimana solusinya dok itu namanya delayat puberti atau pubertas yang tertunda atau birahi yang tertunda biasanya terjadi pada sapi yang terlalu kurus atau BCS body condition score itu kurang dari 2 jadi kurus banget sehingga hormonal dia yang seharusnya berkembang hormonal dia yang bisa mempengaruhi kompus kuterium yang nanti bakal menjadi follicle yang berkembang dari ovum atau sel telur itu dia tidak berkembang oke solusinya balik menit bebaskan dari cacing dengan diberi obat cacing panggil dokter memastikan status gangguan reproduksi yang normal atau tidak yang ketiga genjot nutrisi beberapa peternak saya sarankan pemberian obat cacing yang perbaiki nutrisi tanpa injeksi dia bisa dirangi lagi tapi 3 langkah ini harus jenengan melakukan yang pertama adalah berikan obat cacing yang kedua adalah memeriksa adakah gangguan reproduksi dan yang ketiga genjot nutrisinya oke jika terjadi gangguan reproduksi minta diobati atau minta dihormon semoga bermanfaat mas jai setiawan pertanyaan selanjutnya oke dok minta info dari Joko Indianto dok minta info atau tips cara pelihara sapi untuk daerah pesisir pantai cocoknya breeding atau penggandaan sebelumnya terima kasih dok maklum pemula breeding bos tepi pantai di Banyuwangi banyak banget yang di breeding ada yang memang semi intensif dia di kandang setengah hari dilepas ada yang full dia dilepas tapi maksudnya siang full itu dilepas kan ada kayak lahan kelapa banyak rumput-rumputnya nanti sudah dimasukkan ke kandang jadi kalau pertanyaannya itu saya cenderung ke breeding kecuali memang jenengan ada kelebihan potensi untuk comboran dan untuk mineral bisa dilakukan penggandaan atau pengemukan oke mas Joko Indianto semoga bermanfaat ya dari Alishah Rial Arif sapi selang IB eh sapi setelah IB selang beberapa jam keluar lendir dan darah dan paginya juga keluar kayak gitu pertanyaannya apakah masih ada harapan untuk penting atau mandul bagaimana tips mengatasinya pertanyaannya banyak keluar lendir itu normal bos keluar darah itu juga normal ya kenapa keluar darah karena dia masuk fase med estrus apakah masih bisa bunting kalau sapi jenengan tiap 21 hari sekali dirahi ya tak jelas kayak bola bali ben paham kabe yang kedua anda lapornya tidak telat ke petugas inseminator yang ketiga petugas inseminator datangnya juga tidak telat yang keempat kawin sutek dilakukan 12 jam maksimal 18 jam dari beler yang kelima tata laksana inseminasi dilakukan sebaik mungkin yang keenam sperma kualitasnya bagus yang ketujuh doa insyaallah masih bisa penting jadi tidak sesederhana beler dadi beler orang dadi oke komandang siap kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya apakah dari mas rury elis mas rury waduh jenengi rodo anggil apakah tespek kehamilan untuk orang hamil tidak bisa digunakan juga untuk sapi tidak bos beda pada sapi sekarang ada beberapa tespek yang bisa digunakan mulai dari penggunaan urin serum darah dan air yang keluar dari susu sudah bisa ada tapi belum lazim digunakan di Indonesia tapi sudah mulai ada tespek itu pada manusia yang dicek adalah HCG human chorionic gonadrotropin hormon dan itu berbeda dengan yang ada pada sapi jadi tespek tidak bisa digunakan untuk memeriksa kebuntingan pada sapi tapi sekarang sudah ada teknologi yang menggunakan darah menggunakan susu dan menggunakan air seni untuk deteksi kebuntingan asik toh asik jangan lupa subscribe karena kita disini akan terus berbagi tentang tips dan informasi seputar hewan oke cewek elek bertanya kalau jarak 7 hari kok sudah minta kawin lagi itu apa normal itu namanya apa ya lupa saya itu kawin berulang ya minta jadi ada memang seperti itu hiperseks atau bilahnya berlebihan kontrolin aja pak bos cek follicle perkembangannya seperti apa dan minta ditangani oleh dokter yang ada disana oke dari dance channel ditunggu cara membuat pakan fermentasinya siap bos saya punya janji untuk membuatkan cara membuat fermentasi jerami akan kita buatkan pas musim jerami oke siap om serai assalamualaikum waalaikumsalam jangan bosan ya dok oke tidak bosan mau tanya kenapa babon saya saat melahirkan pedet yang keluar kecil padahal babon PO yo gede dan IB metal matur suun wasalam oke bos genetis indok diperkuat bapak itu prinsip dari IB kalau genetis indoknya sudah bagus genetis bapaknya bagus harusnya anak keluar bagus ya yang perlu kita evaluasi adalah ada gen dari mbah yang mungkin muncul disitu ya itu kecil anaknya tetapi anda jangan berkecil hati karena kadang-kadang ketika lahir dia kecil karena memang genetis bapak dan genetis indok ini memang bagus nanti dia pertumbuhannya juga bagus ya tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah jangan lupa setiap straw atau sperma itu ya bibitnya itu disitu ada kodenya nanti akan saya buatkan video khusus jadi disitu ada kodenya yang menunjukkan kode berapa itu limusin Simental PO Brahman dan lain-lain ya lalu tanggal atau tahun lahir si pejantan itu dan ada kode pejantannya jadi pejantan ini kalau kita online kita cek online biasanya ada beratnya satu ton berapa itu ada oke Laskar Nganet dimanapun ada berada semoga kita yang cuma menjawab berapa 10 atau 13 pertanyaan ini bisa memberikan edukasi kepada Laskar Nganet semua saya mohon yang memang ingin belajar persapian silahkan subscribe dan jalan-jalan silahkan dilihat video-video saya sebelumnya sudah banyak membahas tentang sapi birahi macet birahi dan lain-lain jadi sudah kita bahas dan beberapa pertanyaan kita ulang-ulang karena memang itu harus disampaikan dan itu penting sekian video dari saya please like comment share biar Laskar Ngani semuanya mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa don't skip skip iklan biar saya semangat membuat video sekian video dari saya salam hormat saya bukan pakar hanya memiliki sedikit ilmu dan pengetahuan dan saya ingin membagikannya supaya berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Nganet beras-beras selamat menikmati Terima kasih.